Rahmat, pemuda di kota Pangkal Pinang ini hanya bisa pasrah saat ditangkap tim gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Blitung di Jalan Keramat, Pangkal Pinang. Saat digeledah, petugas menemukan 500 butir pil ekstasi yang terbungkus dalam beberapa kantong bening. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan meringkus seorang tersangka lainnya, Zul, di sebuah warung di Pangkal Pinang. Zul merupakan pemilik ratusan butir pil haram tersebut. Sebelumnya, kedua pelaku pengedar obat terlarang ini baru saja selesai bertransaksi. Kemana kami dapat di sana ada dua tersangka, yang mana perannya adalah R sebagai pesan, kemudian Z sebagai pemilik al-bandar. Yang mana Z ini ternyata hasil pemeriksaan kita sudah dua kali masuk ke dalam lapas, dan ini akan kita dorong yang ketiga. Yang mana BB-nya yang kami dapat di lapangan sebanyak 500 butir ekstasi, kemudian roda 2-nya 2, kemudian roda 4-nya 1, dan alat komunikasi. Kedua tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat 2 Subsider Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup, dan juga Undang-Undang Tindak Pedana Pencucian Uang atau TPPU. Terima kasih.